Selamat datang di Mawar Putih TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Samsul Ta'na Lafaz Talak Putri Sara Dakwa pernah dipukul. Pengarah tergenal Samsul Yusuf enggak menceraikan istrinya Putri Sara dalam prosiding sabutan di Mahkamah Rendas Syariah hari ini. Memetik media hiburan, susulan itu Mahkamah memerintah kedua-dua pihak melantik wakil jawatan kuasa pendamaian JKP dalam kes permohonan cerai ini. Sementara itu Putri Sara terpaksa mengemukakan bukti baru kepada Mahkamah mendakwa dirinya pernah dipukul suaminya itu tiga tahun yang lalu. Bagaimanapun Putri Sara berkata dia tidak membuat laporan polis karena ketika itu masih wujud rasa cinta pada suaminya dan ibu mentuanya yang menyelamatkannya. Tak mahu buka cerita mengenai kejadian itu akan tetapi Samsul tidak mahu melepaskan saya. Masa itu tak buat laporan sebab sayang bila orang kata saya buka aib katanya. Saya tak nak buat apa-apa tindakan atau buat laporan polis sebab saya tak mahu buka aib malah tiada siapa yang tahu mengenai perkara itu. Yang selamatkan saya ketika itu ialah ibu mentua saya, dia yang keluarkan saya daripada rumah pada tiga tahun lalu, malah Samsul pun tahu kenapa keluar rumah katanya. Sementara itu peguam syariah yang mewakili Sara yaitu Datuk Akbridin Abdul Qadir berkata eksiden dipukul itu merupakan salah satu fakta anak guamnya keluar dari rumah. Itu dipukul antara fakta mengapa Sara membuat keputusan keluar rumah. Kami kemukakan fakta ini selepas Samsul menuduh anak guam saya bertindak keluar dari rumah. Jadi pihak kami perlu memberikan penerangan kepada mahkamah apa yang sebenarnya berlaku selepas kejadian itu beliau Sara kembali semula ke rumah atas sebab jasa baik pihak keluarga mentua. Terima kasih telah menonton!